Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Manta Kuliah Dasar-dasar organisasi dan manajemen Selamat datang semuanya Kita mulai dengan baca abas malah Bismillahirrahmanirrahim Hari ini, peresempatan hari ini Insya Allah kita akan pelajari sama-sama Sama-sama sharing mengenai fungsi manajemen Nah yang pertama kita ketahui Yang paling terkenal Fungsi manajemen itu POAC Betul nggak? Planning, organizing, actuating, dan controlling Nah kalau di sini kita lihat Misalnya sebenarnya tidak hanya itu Banyak sekali ya tokoh-tokoh yang menyebutkan Apa itu fungsi manajemen Satu-satunya di sini Henry Fial Yang pertama dia menyebutkan fungsi manajemen itu Ada planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling Kita lihat menurut teori yang lainnya Ini nah POAC itu ya sebetulnya Itu menurut siapa? Nah teman-teman harus tahu Bahwa planning, organizing, actuating, and controlling itu Menurut George R. Terry Yang mengungkapkan teori tersebut Perencanaan, peorganisasian, pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan Nah selanjutnya di sini menurut Harold Kons Dia menyebutkan bahwa fungsi manajemen itu ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling Selanjutnya Dalam sarana manajemen Apa saja? Ada lima M Men, money, material, machine, method, dan market Ada enam ya Mohon maaf ya Ada enam Sarana manajemen Men, money, material, machine, method, dan market Nah selanjutnya ada bidang-bidang manajemen Nah bidang-bidang manajemen di sini ada lima Nah manajemen pemasaran Manajemen produksi Personalia Manajemen keuangan Dan manajemen administrasi Nah sekarang kita jelaskan nih Apa sih perencanaan itu? Apa sih planning itu? Nah planning di sini adalah kegiatan Menetapkan tujuan organisasi Dan memilih cara yang terbaik Untuk mencapai tujuan tersebut Dalam rangka apa? Untuk pengambil keputusan Ya Untuk membuat sebuah strategi dan perencanaan Nah manfaatnya apa? Itu mengarahkan kegiatan organisasi Menikuti penggunaan sumber daya Dan penggunaannya untuk mencapai Tujuan organisasi Nah yang kedua adalah Memantapkan konsistensi kegiatan anggota organisasi Dan yang terakhir Yang ketiga yaitu Memonitor kemajuan organisasi Nah maka dari itu Kita harus membuat Ya kerangka pikir perencanaan Nah yang pertama nih ya Kita harus membuat Latar belakang Atau kondisi saat ini Atau existing Kondisi existing saat ini Seperti apa? Bisa dengan analisis SWOT Strength, weakness, operatif, dan treatment Yang nanti akan kita bahas Di pertemuan selanjutnya Kemudian juga Setelah kita membuat Kondisi saat ini Seperti apa? Barulah kita membangun Kepercayaan Build the trust Bangun kepercayaan Kepada publik Bagaimana Kepercayaan ini Bisa kita bangun Malah kita sebutkan Data fakta yang ada di lapangan Yang ada Sehingga orang bisa percaya Apa sih sebenarnya Permasalahan yang kita hadapi Saat ini dalam Permasalahan itu Nah ketika sudah membuat itu Ketika kita sudah menjelaskan Dan memiliki Kesamaan Permasalahan yang sama Tapi Tidak bisa dicapai oleh sendiri Maka kita ajak Orang-orang lain Agar percaya Public trust Agar mau bergabung Dengan organisasi Yang kita bangun Maka setelah itu Kita baru bisa membuat Visi perusahaan Atau visi organisasi Nah visi ini Sesuatu yang Abstrak Yang tidak bisa dicapai Dengan jangka pendek Atau Tapi dengan jangka panjang Dan juga tidak bisa sendiri Ya Salah satunya Misalnya Universitas Yohanda Bogor Memiliki visi Misi apa? Menjadi universitas riset Yang menyatut Dan diakui dunia Nah Lalu bagaimana Cara mencapai visi ini Yaitu ada namanya Misi Misi organisasi Nah misi ini adalah Untuk mencapai Bagaimana caranya Untuk mencapai visi Makanya kata-kata Di dalam misi itu Biasanya kita kerja Misalnya membina Membangun Mewujudkan Dan sebagainya Nah setelah itu Barulah kita buat Tujuan Organisasi Selanjutnya Tujuan masing-masing Departemen Setelah itu Diturunkan lagi Deskripsi kegiatan Masing-masing Departemen Hingga pada timetable Kegiatan Dan yang terakhir Adalah bagaimana Evaluasi Jadi Dari Kita lihat Dari remutan ini Di slide ini Kita lihat Bagaimana Permasalahan ini Bisa kita Ambil Solusinya Dengan visi-misi Tujuan Dan Kedijuan Tahkan ke departemen Departemen yang ada Misalnya nih Kalau misi yang pertama itu Tentang Pembangunan Maka Ke bidang Bagian pembangunan Sampai ke Time schedule Nah yang kedua adalah Organisasi Pengorganisasian Atau organizing Dan staffing Nah disini Jadi satu kesatuan Sebenarnya Itu kegiatan Mengkoordinasi sumber daya Tugas Dan otoritas Di antara Anggota organisasi Agar tujuan organisasi Dapat dicapai Dengan cara yang Efficient and effective Nah disini ada Namanya Organisational design Kegiatan Menyesuaikan Struktur organisasi Dengan tujuan Dan sumber daya Organisasi Nah coba kita lihat nih Di sebelah Ada bagian organisasi Salah satunya disini Ada direktur utama Nah nanti Dijuantahkan Ya karena visinya itu Bagaimana membuat produk Yang dinikmati Dan bermakna Bagi masyarakat Misalnya Maka Dia harus memiliki Manager pemasaran Harus memiliki Manager keuangan Harus memiliki Manager produksi Dan administrasi personal Ya Nanti diturunkan lagi Departemen Ya dan sebagainya Sampai kepada staff-staff Nah Kemudian disini Ada yang namanya Itu adalah Keterampilan Pada tingkat Managerial Apa saja Yang itu Disini ada Top management Ada Yaitu Conceptual skill Atau managerial skill Ya dia memikirkan Bagaimana konsep-konsep Perusahaan ke depan Bagaimana Dia menjalankan Konsep ini Agar memiliki Keberhasilan yang lebih Efficient Efektif Nah senyata Di bawahnya Ada senior manager Yaitu Human Behavioral Skills Nah disini Harus memiliki Bagaimana Kemampuan Untuk Mengenai Perilaku manusia Biasanya Tentang psikologi Harus pintar Di dalam Bagaimana Mempelajari Orang-orang yang di dalamnya Sehingga Kinerja yang dimiliki Pembelajari itu Tetap optimal Yang selanjutnya Ada middle level manager Yaitu Safety health Skill Bagaimana Kemampuan Keamanan Kesehatan Yang dimiliki Oleh Karyawan yang di bawah Dan selanjutnya Ada supervisor Atau teknikal Atau fungsional Dan yang Terakhir Adalah operator Atau worker level Atau skill Kemampuan yang dimiliki Nah maka dari itu Kalau kita Setiap orang Memiliki Apa Sikap Seperti top management Walaupun skillnya itu Apa Berada di level Yang bawah Maka organisasi itu Akan berjalan dengan Sangat luar biasa Jadi Walaupun dia Pejabatan yang pegawai Tapi mentalnya Seorang pemimpin Begitulah secara Bahasa singkat Yang selanjutnya Ada pengarahan Leading Yaitu apa Kegiatan memberi Pengarahan Directing Mempengaruhi orang lain Influencing Dan memotivasi orang Tersebut untuk bekerja Motivating Nah makanya itu Pengarahan merupakan Kegiatan paling menantang Karena berhadapan Dengan manusia Nah manusia kan Berbeda-beda Ya beda Antara belakang Perindikan Apa daerah Dan sebagainya Maka dari itu Mengelola Sumber dari manusia itu Sangat unik Betul seni Nah makanya dari itu Seorang manajer itu Adalah keilmuan seni Semakin banyak pengalaman Dan bacaan dia Maka semakin dia juga Lihai dalam Mengelola organisasi Dan semakin dari itu Manajemen juga Dikatakan sebagai Sebuah seni Kemudian selanjutnya Adalah pengendalian Controlling Nah kegiatan yang Bertujuan untuk apa Yaitu untuk melihat Apakah kegiatan Organisasi itu Sesuai dengan rencana Maka dari itu Fungsi pengendalian itu apa Ada pering Tidak ada empat Yang pertama Adalah menentukan Standar prestasi Yang kedua Mengukur prestasi Yang telah dicapai Yang ketiga Yaitu membandingkan Poin dua Dengan poin satu Tadi ya Yang keempat Adalah melakukan Perbaikan jika ada Penyimpangan Nah disini Dalam prakteknya Proses manajemen ini Yaitu Gambaran proses Manajemen tersebut Tidak begitu terlihat Biasanya ya Karena terjadi Dalam organisasi Kemudian Seringkali Manager itu Sibuk Kesana kemari Yang sepertinya Tidak punya waktu Untuk berpikir Dan merencanakan Sesuatu dengan tenang Maka dari itu Dengan rutinitas yang ada Terkadang disibukkan Dengan harti sebut Harti sebut Sehingga untuk Waktu membuat ide Berpikir Ataupun membaca Itu sulit Dilakukan oleh seorang Mandir Karena terlalu sibuk Dengan rutinitas yang ada Kemudian yang ketiga Aktivitas manager Dalam praktek Sepertinya reaktif Atau action oriented Ketika ada masalah Baru reaktif Seperti itu Salah satu contohnya Tempat fungsi manajemen Itu dilakukan Secara interaktif Kadang-kadang Secara simultan Nah Kemudian Jenis-jenis manajemen Berdasarkan hierarchy Disini Top manajemen Menjadi level manajemen Dan lower level Atau first line Nah Semudian berdasarkan fungsi Ada manajemen umum Dan manajemen fungsional Nah Yang itu akan kita jelaskan Nanti ya Di pertemuan selanjutnya Kemudian disini Ada namanya Manajemen puncak Itu apa Ada tiga peninggida disini Bertanggung jawab Terhadap Organisasi secara keseluruhan Menentukan tujuan Strategi Dan kebijakan secara umum Dan yang ketiga Menentukan keputusan-keputusan Strategis Sedangkan pada manajemen Manajemen menengah Melaksanakan tujuan Strategi Dan kebijakan Yang telah ditetapkan Oleh manajer Puncak Serta mengkoordinasikan Dan mengarahkan Aktivitas manajer Tingkat bawah Dan juga karyawan operasional Nah ini Dia manajemen menengah Nah sedangkan Pada manajemen tingkat bawah Yaitu mengawasi Karyawan secara langsung Supervisor Bagaimana mengawasi Dan mengkoordinasi Kegiatan operasional Yang dilakukan oleh Karyawan-karyawan yang ada Nah kemudian Apa itu manajer umum Manajer umum itu Dia mengawasi unit Divisi tertentu Yang mempunyai Beberapa bidang Sekaligus Nah maka itu Dia bertanggung jawab Terhadap aktivitas Pemasaran Keuangan Dan operasi Di divisinya Tersebut Nah pada tingkatan Dan keterampilan Manajemen Nah disini Kalau kita lihat Ada konseptual Pup manusia Dan operasional Nah konseptual ini Ada pada tingkat atas Bagaimana dia Keputusan-keputusan penting Dengan membaca Kondisi yang ada Itu menjadi Sangat penting Dalam membuat Sebuah konseptual Membuat sebuah solusi Keputusan Nah kenapa Makanya gaji Orang tingkat atas ini Besar Karena tanggung jawabnya yang besar Gak bisa ini disalahkan Di bawahnya Tapi orang konsep yang di atas Yang disalahkan Nah kemudian Hubungan manusia Itu tingkat menengah Bagaimana dia menghubungkan Antara satu orang Dengan orang yang lain Harus memiliki Hubungan emosional Bagaimana membangun Orang yang solid Dan sebagainya Nah kemudian tingkat bawah Bagaimana operasional Yang melaksanakan teknis sekali Ya Di dalam Organisasi Nah keterampilan Manajemen disini Ada konseptual skill Ya human skill Dan technical skill Nah Kalau misalnya Seorang pegawai Memiliki Ketiga pengawal ini Luar biasa Makanya ketika Tingkat bawah Itu dia Pasti bersibuk Dengan teknik Teknik Teknis ya Laksana teknis Nah nanti Naik level Di promotorkan Dia bagaimana Mengolah Kemampuan Mengolah manusia Sehingga ini penting Bagaimana dia Memahami Setiap orang yang ada Ini laku itu Nama ilmu Psikologi ya Dan selanjutnya Ketika Terbiasa Naik level Jadi Perseptual skill Jadi kemampuan Bagaimana dia Mengkoordinasikan Mengintegrasikan Mengkomunikasikan Antara satu Dengan bagian Yang lainnya Sehingga Tujuan organisasi Bisa tercapai Dari potensi-potensi Yang ada Karena tidak mudah Buat konsep itu Apalagi Konsep yang tepat Seperti seorang dokter Dalam menulis penyakit Ketika salah menulis penyakit Maka akan salah obat Selanjutnya Ada manager role Rule ya Atau aturan manager Managerial Nah ada Otoritas informal Nah Otoritas informal ini Menyerti Ada interpersonal Informasi dan Pengambilan Keputusan Yang pertama Ada interpersonal Rules Yaitu terdiri Apa aja Figur Figur Pimpinan Sebagai seorang Bapak Atau Pimpinan Di atasnya Sebagai seorang Pimpinan Tadi yang kedua Adalah leader Yang manager ini Harapkan menjadi Pemimpin anak buahnya Menurutkan Recruitment Training Memberikan motivasi Untuk bekerja Mencapai tujuan Organisasi Dan yang Terakhir Laisen Memainkan peran Penghubung Baik dengan pihak Di dalam organisasi Maupun dengan pihak Di luar Organisasi Ada namanya Decision role Enter Principe Disturbance Hedler Result Allocator Dan Negosiator Kemudian Selanjutnya Ada manajemen Menjadi Manager Sukses Ada beberapa kunci Paling tidak Ada Lima kunci Yaitu Etika Yang pertama Akhlak itu Moral yang dimiliki Kita seorang Manager itu Penting sekali dimiliki Ketika kita Tanpa Akhlak Maka kita Gak dihormati Bukan apa-apa Banyak harta Tapi etika Adapnya sombong Namanya jelek Banyak ilmu Tapi juga sombong Juga jelek Banyak harta Tapi sombong Kurang bagus Maka itu Etika yang menjadi Sangat penting Selanjutnya adalah Pendidikan Ilmu Kemudian pengalaman Fisi Baru Fisi Dan dimensi Internasional Jadi Manager yang sukses Nah disini Ada hirarki Kebutuhan Menurut Maslow Kita lihat Dari Kebutuhan Fisiologis Kebutuhan Keselamatan Keamanan Kerja Kebutuhan Sosial Kebutuhan Akal Penghargaan Kebutuhan Perujian Diri Atau Aktualisasi Diri Ketika Ingin Aktualisasi Diri Tapi Kebutuhan Fisiologis Terpenuhi Tidak Sampai Namun Ada yang Berteori Katanya Piramida Terbalik Jadi Orang itu Aktualisasi Diri Ingin Diakui Ingin Dihormati Ingin Dimuliakan Medisosial Satunya Itu Nah disini Ada hubungan Teori Maslow Dan Hertzberg Dua teori Yang ada Hubungan Maslow Dan Teori Hertzberg Kita bisa lihat Nanti kita akan Pelajari Ada proses Motivasi Disini Bagaimana Motivasi Kebutuhan Yang tidak Terpenuhi Pencarian Jalan Untuk Menuhi Kebutuhan Kelaku Yang diarahkan Pada tujuan Presasi Pembawaan Tatar saja Sekian Kita tutupi Ngebaca Hamdallah Alhamdulillah Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati